Halo Sobat Trender, jumpa lagi dengan channel Master Trending Oh iya, sebelum melakukan videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe Master Trending Channel Jangan lupa juga klik like untuk kamu yang suka videonya dan komen untuk kamu yang mau berkomentar di video ini ya Terjawab sudah, siapa pria yang menghamili Nadia Mustika, si istri Rizky di Akademi Ketik dari tribunjambi.com Drama rumah tangga Rizky di Akademi dan Nadia Mustika kini masih terus jadi berpinjaman publik Pelakangan kehamilan Nadia Mustika banyak disolot publik Lantaran di juga Rizky di Akademi meragukan bayi dalam kandungan si istri Lantas, siapa lelaki sebenarnya yang menghamili Nadia Mustika, benarkah mantan listrik jorok atau bukan? Nah, paranormal Jeng Dimas itu mengungkapkan prediksinya Dia mengatakan soal ayah dari calon bayi yang dikandung Nadia Pria yang menghamili Nadia pun diungkapnya Mereka nekat menjalani hubungan dan berbuah seorang anak Dan hubungan ini pada akhirnya alami keterburukan Kalau menurut prediksi, sebenarnya anak yang dikandung adalah anaknya, anak Rizky di Akademi Tak hanya itu, Jeng Dimas juga menyebut bahwa tidak ada pihak ketiga dalam konflik ini Sayangnya, rumah tangga mereka terlanjut berantakan Karena dari awal hubungan yang ada memang tak dilandasi rasa cinta Terutama dari pihak Rizky di Akademi Tidak ada pihak ketiga di sini Simbol cincin sebagai simbol ikatan pernikahan yang menghadirkan seseorang anak Jadi, kalau menurut pemberitaan Rizky di Akademi diisukan tidak mengakui anaknya Sebenarnya ini anaknya Tapi, fondasi pernikahan bukan dibangun dari cinta yang dalam Cuma sebatas ketertarikan Sebuah kesalahan fatal Begitu ada goncangan akan mudah terperuk Yang jadi korban si pihak perempuan, Jeng Dimas Sementara itu, Rizky mengaku akan tetap bersyukur atas apapun yang terjadi nanti Bahkan tak melakukan tes DNA Terhadap jambang bayi yang sedang dikandung Nadia pun tidak masalah Mau terbukti atau tidak Yang jelas, ia akan siap bertanggung jawab karena telah menikahi Nadia Terima kasih telah menonton!